mencintai atau dicintai? aduh berat berat aduh berat aduh ya Allah sabar al-razi aduh doanya kalau bisa dua-duanya kenapa harus salah satu kan? carilah orang yang mencintai kita karena Tuhan kita gimana ya? ya dari aku deh carilah orang yang mencintai kita karena Allah subhanahu ta'ala dan kita juga mencintai dia karena Allah subhanahu ta'ala itu aja jawaban singkat dari aku lelahan sama banyak hal muncullah jiwa yang merupakan kali ini mungkin aku gak tau aku tau ku santau ya aku tau ku salah berbicara cuma aku berbicara sesuai apa yang ada di otak wajah aku cuma menyampaikan opini ku aja gitu lagi di pasnya kita manusia punya pasnya masing-masing kadang ada kelelahan misalkan kita dengan orang-orang yang kita nyaman kita ngerasa percaya dan lain-lain hal dan udah temen sir kalau kita atau keluarga atau gimana terus kalian nyaman mengeluarkan jiwa extrovert kalian nanti keluar lagi gitu mungkin kalian butuh istirahat sejenak atau cari udara jalan-jalan mungkin maybe atau hibur diri kalian sendiri kayak apa ya dia gitu ini aku gak tau ya itu ku salah tapi yaudah itu dari ku manusia itu sesuatu wih kamu keren banget gak suka beda-bedain orang yang bikin aku ngomongin ya itu semua teman guys fans gitu-gitu ya boleh bangga dari hasil wang sendiri lebih sering bersyukur jadinya benar emang kalau duit dari segitu gitu rasa tidak puas di hati itu selalu bener mula maksudnya jadi hasil jadinya jadi rasa dunci dan rasa cemur setuju gak setuju sih aku setujunya karena mungkin ada benarnya gak setujunya itu karena ya dari diri dari diri kita sendiri gitu kita jadiin hal tersebut hal yang menguntungkan dan jadi hal positif atau kita mengarahkan jadi hal yang negatif jadi kemakan ego kita egonya dimakan dikasih makan terus jadinya hal yang yang muncul tuh jadi rasa dengki dan rasa cemur gitu aku percaya kalau semua yang kontrol rasa-rasa kita perasaan kita rasa marah sedih dan lain hal ya dari dari hati dan pikiran kita sendiri kita yang bisa manage kita yang bisa ngontrol mau semua orang bilang semangat mau orang ngatur dan mau orang kasih tau hal buat jangan kayak gitu jangan kayak gitu tuh gak bisa karena yang bisa ngontrol tuh kita sendiri orang-orang tuh bagaikan kalau kita lagi di sekolah kita dikasih materi pelajaran tergantung kita kita mau materi pelajarannya tuh masuk ke pin kanan ke orang ping kiri atau masuk ke pin kanan bener-bener diterapin gitu nanti pas pelajaran pas ulangan kita tahu cara ngejawab ulangan tersebut soal-soal itu kayak gimana karena kita udah pernah dikasih materinya kayak gimana gitu gak usah jauh-jauh deh misalkan kayak apa namanya bunda aku ngajarin kayak gini dek kalau kamu mau ngerantau mau hidup ngerkos cobalah mulai dari cobalah mulai dari dari rumah aja gitu jadi kamu berpikir kalau misalkan kamu tinggal di rumah sendiri kamu harus bersih-bersih sapu sapu rumah sendiri ngepel sendiri cuci piring sendiri terus isi minuman sendiri isi ganti galon sendiri cuci baju sendiri terus semua tuh mindset kita nanti kita aja dimikir kayak misalkan oh iya kayak gini juga ya jadi hidup ngeri ya balik lagi kita masing-masing gitu jadi kayak bunda nyampein pesan bunda ngasih tau aku harus kayak gimana nah balik akunya gimana cara aku memanage pesan yang disampaikan atau materi yang disampaikan dari bunda untuk jadi hal yang menguntungkan buat diriku gitu begitu guys jangan lama-lama mikir nih ya mel anggar cep aja ya kalau kita gak mikir kita nanti asal ceplos aja jadi gak mikir nah itu tuh omongannya tuh gak dipikirin dan asal ceplos doang itu juga hal yang minus buat aku reflect juga ya jadi no no harus dipikirin dulu mau lama-lama juga gak masalah orangku yang mikirin kok gimana cara menjaga sikap humble sebenernya gimana yang bingung juga sih ada dua tipe orang ada yang bener-bener jute banget dan males bergaul dan lain hal mungkin dia punya reason tersendiri ya bukan hal yang negatif gitu mungkin emang orangnya introvert atau gimana jadi dianggapnya sombongan dan lain hal ada juga yang humble tapi lama-lama kok kayak gak humble mungkin karena dia lagi capek dengan hal-hal yang ada di sekitar dia atau dunia dia tuh lagi kerasa runtuh atau capek atau gimana jadi capek juga gitu loh karena komunikasi dan bersosialisasi juga kadang tuh butuh tenaga gitu kadang butuh ngurus tenaga juga jadi kadang kalau misalkan ada orang gak humble kayak gimana tuh jangan langsung berpikir jelek kalau dia tuh sombong enggak anggap aja kayak mungkin dia punya urusan-urusan dia atau lagi ada pikiran atau ada kayak gimana siapa tau dia jokobro aja kayak gimana atau mungkin kalau dia udah ngasih sinyal buat gak mau ngobrol dulu ya gak apa-apa kita kasih waktu just give her time jangan semuanya dipaksain sesuai hal apa yang kita mauin gitu gak bisa itu egois gak boleh ya guys selalu berpikir positif aja capek ya tau negatif terus arti sebenernya jati diri tuh apa si Mel aku juga masih bisul ya aku masih ngerasa kayak kadang nih ya mungkin kalian relax juga aku gak tau cuma buat dari diriku sendiri kadang aku ngerasa pernah ada di fase dimana aku ngerasa aku punya jati diri tapi aku kepental dikit atau lagi ada masalah terus ngerasa jati diriku hilang terus bener-bener kosong banget gitu itu lagi umur-umurnya aja kali ya lagi umur-umurnya lampil atau lagi umur-umur yang mencari jati diri umur-umurnya oh tidak jadi bermasalah lagi baik-baik saja gimana ya aku bingung juga jati diri tuh karakter kita yang 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 kayak gimana sih aku bingung juga aku bingung aku takut salah maaf kalau salah ya yang menjelaskan atau kayak ya ini kita gitu loh ini jati diri kita kita tuh orangnya begini 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 justru dengan hal positif dan minusnya mereka itu yang saling saling apa namanya saling melengkapi gitu loh jadi pas dan minusnya yang ada di diri kita tuh jadi hal yang tiba-tiba nanti aku capek aku capek aku juga introvert guys aku introvert gitu jadi kadang kalau ngomong di tempat hubung atau aku lagi aku lagi capek aku diem aku diem aja kadang kelihatan kayak iya sombong gitu gitu ya ya terasa omongan mereka pendapat mereka yang apa-apa soalnya aku gak perlu menjelaskan atau membelai memberi klarifikasi atas suatu hal yang emang nyatanya gak kayak gitu cuma kan klarifikasi tuh buat buat menjelaskan aja gitu cuma ya gak perlu lah orang yang kalau udah gak suka sama kita tuh mau dijelaskan kayak gimana juga masuk ke pinggan keluar ke pinggir jadi capek-capek ngejelaskan ini kita gunain hal tersebut atau energi tersebut menjadi hal yang apa ya ke arah yang lebih enak atau kita gunain buat energi kita buat kerja atau olahraga skincare gak ada aku bilang ya gak ada yang gak ada yang jelek di dunia ini cuma buat apa ya kita merawat diri skincare merawat dia jaga dia jaga tubuh kita pokoknya gak ada all size matter gitu gak ada yang mikir kurus gendut setengah atau kayak menikmina gitu gak ada semua berat badan ideal semua mukanya ideal kita ya dari masing-masing aja kita lebih menjaga diri kita aja kita ngelakuin semua hal skincare dan lain hal tuh buat diri kita sendiri bukan buat orang lain kita mempercantik diri kita sendiri buat diri kita sendiri kita mempergantik diri kita sendiri buat kita sendiri bukan keterangan jadi tolong dong jadi ngomongannya tuh jangan ditangkep ya berarti kita gak cantik dong berarti kita jelek dong jangan kayak gitu loh dikasih tau ya ya jangan dianggap hal yang negatif gitu loh kenapa sih kabar guys aku capek sebentar ya sabar aku ngomong kayaknya juga rada mau rasa energi capek guys seperti kuliah 2SKS makasih berdesen ya sama-sama sabar capek banget aduh ya masa berolah jimu ntar capek rasa energi aku tuh kayak aku bisa aku bisa ngomong A, B, C, sampai Z itu karena aku ngelewatin banyak hal yang dari hidupku ya walaupun aku baru umur 19 tahun tapi aku ngerasa aku juga injek dan aku berjalan terus ke depan aku ngelewatin banyak hal aku ngepelajari banyak hal aku ketemu banyak orang yang bikin aku belajar terutama support system aku dari pacar aku keluarga aku orang tuaku temen-temenku yang ada di sekitar semua itu ngomong-ngomong aku sampai di titik sekarang jadi thanks sama support-support dari kalian juga thanks dan aku minta maaf kalau misalkan aku ada kesalahan kata atau yang buat kalian tersinggup karena aku lagi capek aja jadi kadang di luar kontrolku aku ngelakuin hal-hal bagaimana emang gak bisa diundarin dan aku minta maaf cuma aku manusia biasa dan aku ngelakuin kesalahan tapi dari kesalahan aku gak menjadikan hal-hal yang aku lakuin dari salah itu jadi hal yang bikin aku berhenti gitu aku ngelakuin kesalahan itu jadi ajaran buat aku ke depannya lebih bijak lagi dalam melakukan suatu hal yang tersindakan aduh ya Allah maaf amitulia assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh ini kita sampai ajar maghrib baru selesai oke aku gak nyanyi mohon maaf aku mau nyanyi dulu ya sekarang aku pengen ini akunku akun instagramku yang live aku ini bukan aku ngeluncak ya cuma aku pengen lakuin hal-hal yang pengen aku lakuin karena aku pengen ini akunku aku jadi ngerasa buat aku ngeposting apa aja tuh senyamannya aku walaupun tetap ada batasan tetap lebih bijak buat ngepost apa yang kupos karena yang follow akunku itu ada yang dari umur yang paling kecil banget sampai umur yang paling tua banget jadi aku harus lebih wise atau aku harus juga mencontohkan hal yang lebih bijak lagi pokoknya setiap aku ngelakuin kesalahan atau kayak gimana aku minta maaf cuma tolong ambil positifnya aja dari omonganku yang mungkin ada aku gak enak atau gimana aku minta maaf sekali lagi semoga ke depan semua temen-temen bisa ngambil poin-poin bijaknya aja jujur kadang aku juga mau cerita biar mungkin kalian lebih mengerti aku mau cerita kalau misalkan aku live depan kamera ngomong banyak hal kayak gini itu menurut buat aku buat aku pribadi gak gampang karena aku takut banget ngomong di tempat umum kayak gini aku takut sama matangkapan banyak orang dan lain hal kadang bikin ngedau walaupun kata-katanya tuh kayak kata-kata yang sederhana bikin gak percaya diri bikin hal-hal kayak gitu terus aku kadang-kata suka maybe tremor kali ya tremor terus kadang nangis sendiri gitu aku cari-cari aja nih ya mungkin kalian ada yang rasa relate kayak gitu cuma Alhamdulillah banget Allah selalu ngelilingin aku sama orang-orang yang selalu nge-support aku selalu ngeyakinin aku kalau misalkan semuanya baik-baik aja aku dijagain sama mereka aku dijagain sama Tuhan ada orang yang sayang banget sama aku bikin aku belajar akan suatu hal buat ya berat banget ya jujur aku berat banget cuma aku selalu nyoba suatu hal aku akuin suatu hal ya gak gampang aja buat aku gitu jadi kayak kalau kalian kalau kalian ngebandingin sama diri kalian yang gak punya hal yang kayak aku punya gitu jangan gitu loh karena kita nih semua orang beda-beda gitu kita punya minus yang masing-masing dan lain hal aku lega banget aku udah ngomong aku tuh lega banget aku kalau udah ngomong tuh lega gitu karena babanku keluar gitu jadinya gak bikin album aku pengen ngakuin apa yang pengen aku lakuin tolong ya jangan menanya-nanyakan lagi bikin album nyanyi acting atau kayak gimana kalau aku mau ngelakuin aku ngelakuin sendiri gitu pasti banget setiap semua ada jalan yang mungkin belum aja aku belum berani belum sampai situ belum berani aku karena masih takut dengan segala banyak hal gitu dia tau sih cuek aja male dan lain hal menurut aku gak gampang cuma aku coba aku mencoba dari yang ke life kayak gini-gini gitu sial gak sial ntar aku ngambil minum dulu sabar haus bentar aku haus bentar minum dulu alhamdulillah please mowat ya bunyi ya everybody make mistake aku gak mau benarkan hal hal yang dilakuin aku dan lain hal dan semua orang apapun itu gak aku benar yang gitu cuma dari hal tersebut ntar kita jadi sadar sama apa yang dilakuin kita jadi belajar kita jadi belajar dan lain hal gitu coba bentar sabar-sabar guys oke belajar dan hal pokoknya belajar dari kesalahan kita sendiri jangan gak mau ngaku kita akuin kesalahan kita kita minta maaf sama orang yang bersangkutan kita ubah hal tersebut jadi hal yang lebih mengenakan ini tadi ada yang nanya nih bagus banget pertanyaannya kak kalau aku itu tipe orang yang suka mendem dan gak bisa ngukapin apa yang ada di pikiran ko oke thank you buat buat bertanya itu udah suatu suatu hal atau kemajuan buat diri kamu untuk bertanya ke aku makasih banget dan kita bicara ini yuk baik-baik ini kenapa kita suka gak mendem permasalahan kita dan gak bisa diungkapin gak bisa dibicarain gak bisa ngerti kenapa kok kenapa gitu loh kenapa kita gak bisa ngungkapin apa hal yang pengen kita ngungkapin kenapa kita gak bisa A, B, C sampe Z gitu kenapa kita gak bisa kayak gitu kenapa kita gak bisa kayak orang lain yang bisa ngomong dan ngungkapin apa hal yang pengen diungkapin gitu buat orang lain yang kayak gitu tuh karena mereka ngelewatin fase-fasanya dari dari yang pertama mereka cari tahu kenapa aku bisa kayak gini apa permasalahan dari diriku apa yang pernah aku lalui sampe aku bisa kayak gini gitu karena lingkungan masa lalu dan lain hal itu emang berpengaruh untuk membuild atau membangun kepribadian kita atau apa ya ya kita kita tuh jadi orang kayak gimana nanti ke depan ya gitu kita bakal menjadi kepribadian kayak gimana gitu tergantung dari kita sendiri juga dan lingkungan kita juga sangat berpengaruh gitu jadi kalau misalkan menurut kalian lingkungan yang kurang mengenakan atau bikin kalian kayak gimana jauh apa bicarain dulu sama orang tersebut kalau emang udah belum bisa gak bisa dibicarain ya kalian kalian pergi aja gitu karena masih banyak banget lingkungan yang positif dan hal-hal yang lebih baik lagi di lulus sana gitu jangan takut buat step keluar dari zona nyaman kita yang udah tau itu tuh toxic dan gak bisa dibicarakan lagi jadi keluar aja terus cari tau kenapa sih kalian bisa kayak gini terus cari tau berdamai sama masa lalu jujur deh bener banget serius deh berdamai sama masa lalu berdamai sama masa lalu karena kalau kita gak berdamai dan kita gak maafin terus masih rasa kayak ah gue tuh begini gara-gara yang dulu gitu gue tuh begini gara-gara kayak gini pokoknya salah dia salah dia salah dia jangan kayak gitu karena ya mungkin dia pernah lakuin atau bikin kamu kayak gitu tuh di luar kontrol dia di luar kontrol dia terus kenapa dia alasan dia juga punya alasan mungkin walaupun gak bisa dibenarkan alasan dia sampai yang bikin kita jadi mendem dan lain hal gitu-gitu ya berdamai sama pertama nih pertama nih aku kasih tiga step ya pertama kita cari dulu alasan kita kayak gitu dulu-dulu kenapa berdamai sama masa lalu atau berdamai sama diri sendiri yang ketiga adalah cari solusinya gitu jangan berdiam diri cari jadi aku tuh gini aku kalau misalkan di google lagi tremor atau kayak gimana aku gak diem aku google aku typing gimana cara ngeredain hal yang buat kita tremor dan hal yang buat dadaku sesek gitu gak nyaman dan ngerasa takut terus gitu nantai nenangin diri tarik nafas dalam-dalam dari hidung terus habis itu tahan tiga detik terus keluarin lewat mulut gitu lakuin secara perlahan tiga kali terus habis itu nenangin diri ngelolaik kayak gimana terus habis itu apa ya jangan aku juga ngalamin kayak gitu jadi aku rada bingung juga aku tuh sama kita sama aku aku ngerti banget rasanya kayak rasanya gak bisa ngeluarin sesuatu pendapat yang pengen kita keluarin karena takut banyak kalau tuh aku ngerti banget gimana cari orang-orang atau atau dari diri kamu sendiri atau sesuai sesuai keyakinan masing-masing kalian berbicara dalam hati kalian minta doa terus doa semua hal ke Tuhan soalnya selain dari diri kita kita juga butuh bantuan dari yang di atas kita gimana sih ini ini terus ini terus ini ini terus gini atau gimana sih oke aku gabut sabar guys ngobrol-ngobrol sabar dulu capek aku nih ini kayak gini aduh aduh kram kram sakit sabar aduh ayolah ini bener makasih ke atas motivasinya semoga membantu aku minta maaf kalau kata-kataku masih kurang atau kamu masih belum puas kamu boleh cari tahu atau baca buku mungkin atau tanya-tanya ngobrol sama orang-orang yang beragam atau ya bijak-bijak lah curhat sama orang juga gitu karena kita gak tahu respon orang keinginan dan kadang kan kita juga pengennya responnya sesuai ekspertasi kita cuman jangan terlalu naruh harapan ekspertasi atau keinginan buat hal negatif gitu atau buat keinginan karena takutnya kita kecewa karena karena kita yang membuat ekspertasi tersebut kita yang kecewa sama orang lain gitu karena jadinya kayak dari kami hitam gitu jangan ya jangan aduh jelek udah boleh benar berdamai dengan masa lalu masa sekarang sama masa depan gimana caranya memang aku berdamai dengan masa depan ya mulai dari bersyukur maybe bersyukur sama hal-hal yang ada di sekitar kita bersyukur sama baik-hal mulai menerima keadaan dan situasi kadang-kadang kita hal yang bikin kita stuck itu karena kita selalu denial gitu selalu gak terima sama situasi tersebut kayak enggak ah gue gak kayak gini gue yakin pasti lebih baik gitu enggak tidak jangan terima aja apa yang lagi di alamin justru kenapa kalian ngalamin hal yang berat itu karena Allah sayang atau Tuhan sayang sama kalian Tuhan pengen kalian belajar dari hal tersebut terus jadiin sebuah tameng supaya ke depannya kalian lebih kuat lagi buat ngadepin hal-hal yang ada di luar karena kita gak pernah tahu dunia luar itu sekejap apa gitu jadi kalau kita gak nemuin orang baik jadilah orang baik sebenarnya gak ada sih orang yang enggak orang baik cuma mungkin mereka belum nemuin jalannya aja sih ya kita kita tuntun mereka gitu kita jadi hal yang memotivasikan mereka kita yang bikin bantu mereka cuma jangan bilang ya lakuin demi gue gitu enggak no lakuin demi diri kalian semasing-masing kalian bilang aja kalau misalkan lakuin suatu hal lo lakuin ini keuntungannya buat diri lo yang dapet keuntungan lo yang dapet hal-hal yang enak juga lo yang dapet banyak hal gitu gitu ya dirimu gitu bukan diriku aku disini cuma ngasih tahu hal aku cuma dikirim dikirim untuk menyampaikan pesan ke lolong tentang hal tersebut gitu nah penting kita hadapin masalah itu selesaikan dengan pikiran yang mantang benar oke jadi kalau misalkan kalian mau ngerenungin mau ngerenungin diri kalian terus kok jarang live sekarang ini apa ini aku live bukan yaa allah yaa allah assabrallah 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 oke apa ya aduh aku ke distrek tadi aku bilang apa ya renungin dulu aja renungin tenang pikirin kalian redain dulu rasa panas di hati kalian kan kadang semua gitu ya redainya tuh sesek panas gitu rasanya tuh kayak belubu-belubu gitu hatinya kayak komper melduk pengen meldak-meldak ntar kalau udah meldak aku selesai sendiri jadi emang lebih bijak untuk kita renungin dulu kita cari solusinya kita meredain aku sih ya aku ya pribadi aku emang belum belum yang solat lima waktu tuh setiap saat gitu aku masih suka bolok-bolok aku masih kayak gitu cuma itu gak ngeberhentiin aku buat terus ngereketin diriku ke Tuhan gitu aku kadang kalau udah marah banget udah gimana aku baca ayat kursi baca ayat kursi aku baca al-fatihah baca surat-surat pendek istifar juga terus sampai ngelus-ngelus dada terus habis itu ya kayak gitu-gitu aku ngelakuin hal tersebut gitu cuma lebih baik lagi emang solat lima waktu sih dan ya coba gitu cuma bener-bener lakuinnya niat dari hati ya jangan asal-solat aja lebih baik tapi buat kalau misalkan at least nyoba ya gak apa-apa lebih baik lagi majuan buat diri kamu juga alhamdulillah aku mah selalu mau jamin istifar bun asal rwala asil ya diri sendiri masih baik dibanding kita habungi ya bener sekali bolong-bolong gak apa-apa ya soat bareng ya bener aku udah mengakui seperti ini tuh berarti kemajuan buat diriku sendiri kenapa aku bilang kemajuan karena aku menghargai diriku sendiri aku hargai setiap apapun maksudnya kayak ya elah cuma ngomong gitu doang gak gue bisa gitu ya itu loh buat gue ini sebuah kemajuan buat diriku sendiri sebuah apresiasi buat diriku sendiri kalau misalkan aku menghargai diriku sendiri dan aku berusyukur dengan apa yang aku punya aku berusyukur dengan sifatku aku berusyukur dengan fisikku yang kayak gini yang diberi Tuhan aku mau mencoba mempercantik diri dengan skin care dengan pikir-pikir yang positif dengan ngerawat diri ngejaga tetap olahraga dan lain hal itu salah satu bentuk self-love maybe atau appreciate cuma gak harus kayak gitu ngapresi itu juga kayak apapun itulah tapi kan ini dengan cara aku kan ya kalau cara aku ya begini gitu cara kalian ya cara kalian emang kalau kalian mau ambil poin-poin baiknya dari diriku ya boleh juga kalau gak juga gak apa-apa semua orang kan berubah ada pendapat yang gak bisa kita maksain harus kayak gimana dan gak bisa kita maksain setiap kita kasih motivasi itu untuk diterima tuh gak bisa jadi kalau kalian mau berbicara kalian mau ngasih pendapat itu yaudah seporsinya aja dan jangan berharap buat diterima gitu karena gak semua orang pendapat sama kita itu loh jadi jangan berekspetasi tinggi berekspetasi tinggi itu kayak jangan yang berharap diterima itu gimana ya maksudnya gak apa-apa sih berharap kayak itu gak apa-apa cuma kalau gak diterima ya jangan jagit hati gitu loh jangan jadinya lahin gitu-gitu loh janganlah udah-udah jangan kasihan kasihan kalian yang biasa tuh bundaku aja mengakui gimana sih kalian tuh insyaallah karena gak semua orang berani untuk mencintai kekurangan yang diri sendiri cintailah kekuranganmu sampai kamu tidak bisa gimana ya maksudnya cintailah kekurangan diri kita masing-masing sampai kelebihannya tuh bonus gitu loh jadi cintai kekurangan kita dulu karena kalau kita gak bisa nerima kita diri kita sendiri siapa yang mau nerima kita Allah pasti nerima kita cuman sekarang yang nerima kita ya cuma kita sendiri doang selain orang lain yang bener-bener nerima ya ada pasti banget banyak banget orang yang sayang sama kalian nerima kekurangan kalian tuh banyak cuma kenapa lah kita timbulin jadi kita susutupin kita turun-turunin terus kita ganti hal tersebut menjadi hal yang menguntungkan bagi kita sendiri oke maaf banget ya Allah bener aku suka banget dikata-katainnya masa lalu pernah jadi sejarah masa sekarang yang kita jalani masa depan menjadi sebuah misteri halo ya kak walaikum salam juga kalau aku gak nanggepin df kalian aku minta maaf aku jarang buka df kadang mager juga gitu buka-buka gitu capek lagi capek dan lain hal maaf ya pro dan kontra biar penurunan dia menyukai dirimu tetap maju ke depan berbicara lah hal baik dan hal buruk dengan bijak kalau misalkan nyakitin ya jangan jangan diunggapin gitu karena kita gak diatau nanti kalau orang sakit hati gimana guys bercanda doang bercanda doang maksudnya bercanda doang halo Armin salam juga kok disini belum masuk maghrib ya padahal masjid rumahku disini dekat belum maghrib mel mau disapa iya halo siapa namanya bingung halo dari Bekasi salam juga dari diri dari dirumahku hal yang bang hadir kak dia habis di kamar lagi dimana mel lagi dirumah mel bagi nomor WA dong bukan yang gak mau bagi nomor WA cuma menurutku nomor WA privacy ya guys ya tolong menghargian privacy yang tersatu sama lain kak gimana ya aku pernah ditegur sama temen aku kalau aku tuh cuma dimanfaatin sama sahabat aku sendiri mulai dari dari bentar 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 kak gimana ya aku pernah ditegur sama temen aku kalau aku tuh cuma dimanfaatin sama sahabat aku sendiri alhamdulillah mulai dari aku ditegur aku jadi bingung harus ngapain positifnya adalah berarti kamu mau membawa keuntungan kehidupan kehidupan orang lain gitu loh terus coba dibicarain gitu langsung dapat konfirmasi dari orang tersebut kalau dia ngerasa kalau kata gimana ikutin kata hati kamu baik gimana dua aja gitu minta jawaban dari yang di atas baik gimana semua pasti ada jalan semua ada iman positifnya yang kuambil adalah berarti kamu mempunyai suatu hal yang menguntungkan dari diri kamu sendiri untuk kehidupan orang lain gitu loh jadi berarti ya hidupku sangat jangan terlalu dibawa pusing kalau kayak gitu gak ada habisnya kalau pusing seris deh privacy benar dong privacy nomor-nomor aku nomor privacy aku punya privacy semua orang punya privacy jadi buat kalian yang tau nomor WFW ya tolong dijaga nanti aku udah berjaya buat kasih sekalian gitu aduh aku gak mau potong lagi aku mau panjangin ambut gak boleh bawa kecil ke dalam aku bersin-bersin bulunya bersin-bersin aku takutnya aku lagi batasin diri aja ingin sih busul-busul gitu ngucing ngucingnya gemes belum nonton temen itu baik di depan di belakang cari muka atau muka dua biung juga cari muka muka kita kemana wah kita di sini doang dia tau tau istilahnya tau kok aku ngerti dari muka atau muka dua bingung juga sih gak tau deh aku belum tau aku belum tau coba gimana temen-temen kalian di bawah semua kalian gimana pemijat yang mana dari muka atau muka dua atau ada positifnya atau ada hal yang bikin dia jadi bermuka dua atau mencari muka mungkin siapa sarannya benar pokoknya anggap positif aja kalau misalkan ya berarti gue mau untungkan di hidup dia gitu loh kalau kamu rasa kamu gak dapat keuntungannya balik ya tentu temenan tapi lebih jaga jarak aja mungkin mungkin biar gak usah terlalu deket banget gitu banyak kok yang mau temenan sama kamu gak perlu takut merasa sendiri dan kita sendiri juga gak benar-benar sendiri kita ada Tuhan kita benar mencintai atau dicintai aduh berat berat aduh berat aduh ya Allah sabr al-razi udah doanya kalau bisa dua-duanya kenapa harus salah satu kan carilah orang yang mencintai kita karena Tuhan kita gimana ya ya dari aku dari aku carilah orang yang mencintai kita karena Allah dan kita juga mencintai dia karena Allah itu aja jawaban singkat dari aku karena kalau cuma salah satu doang yang mencintai atau dicintai susah juga bingung oke bentar ya kita saran dong mel pacar yang berbukalah cari perhatian kalau muka dua itu di depan orang belakangnya jahat siapa tahu permuka dua itu kayak di depannya baik di belakangnya ada kecapean introvert atau gimana gak ada orang yang bener-bener jahat orang yang jahat itu terlahir dari orang baik yang tersakiti jadi bantu aja maybe kita bantu aja cuma aku yakin semua orang deserve a second change deserve kesempatan kedua jadi pribadi yang lebih baik semuanya semua orang lakukan kesalahan semua orang punya masalah masing-masing talkshow keren banget pasti aduh aku ngomongnya masih belibet dan aku masih belum bijak aja ngomongnya aku rasa masih kurang aja jadi bikin talkshow gitu-gitu belum deh kamu lebih kuat dari yang kamu tahu lebih lebih cakep dari yang pernah kamu impikan dan kamu dicintai lebih dari yang kamu bayangkan dan lebih insecure tuh guys ini aku pin komennya karena bijak banget omongan yang aku suka aku belum maghrib-maghrib ya dioko ya udah maghrib belum sih guys coba bantuin cariin dong kalau di Jakarta itu udah maghrib aku belum ya udah keren ya udah kah udah ya udah maghrib ya ya kita soat dulu terus terus Terus